Dengan betul, perlu kesadaran pemahaman yang berkenapa aku harus membeli. Dan karena mengerti maka-maka, Yosua akan berkembangkan hidupku hanya untuk memberi. Kasih ibu kepada kita, agar hingga sepanjang masa hanya memberi. Dan harap kembali. Benar tak? Oh salah, yang betul ya Pak? Kenan ya? Hanya memberi dan tak harap kembali. Ini yang kan membuat kita bahagia sebagai seorang ibu, seorang ayah, sebagai kakek, nenek, ea, kakum, ya, kum, ya, kum, ya. Ketika kita membeli maka, hanya memberi. Nah, harap kembali. Tapi diubah. Hanya memberi. Dan undang-undang. Berserikannya kan begitu, orang bunga sana itu. Hidupnya perlu berat kematahan. Pak Bende, tak saya mau bunuh jiduh, kok buah bunuh, kenapa? Mana sayang, bunuh sayang, diambil dari sayang, tunggu hari ini. Setelah anak saya punya rumah, mereka gak mau lagi tinggal dengan saya. Nah, maksudnya, ayah gimana? Ya, maksudnya anak-anak itu tetap diperhatikan sayang. Tetap dengan saya dekat-dekat, kalau diambil, tak betul gak sayang sama ayahnya. Hanya membeli. Dan harap kembali. Jadi, yang ini berharap kebahagiaan, kenyamanan hidupnya. Kalau ditunggui anaknya, ditunggui cucunya. Oh, bahagia. Amin. Amin. Itu gak beri atau menerima? Menerima. Jadu anak apa yang memberi? Itu yang membuat idea suami, jadi mengecewa. Anakku, saya ini Pak Bende, tuan. Cilin tak gede-gede, tak sekolaknya tak gede-gede, tak lupa keumah. Saya ini lari, kalau mau tuanya mengecewa. Nah, terus suamnya, nyombok ini, kalau mau tuanya mengecewa. Itu yang membuat anaknya, Yusuf tidak berguna. Bagaimana berguna? Akhirnya anaknya, cucunya itu dengan bapak ibunya itu gaji atau jadi ketemu kewegan. Nah, setelah ketemu iku, jawabnya matu-matu sama bapak ibunya. Mungkin ketemu iku, masuk matu-matu, segala-matu. Akhirnya mereka menjadi tanda kasar. Karena setelah, setelah diwasa, atau setelah diwasa, setelah sepoh itu, aku terus tidak berguna itu, terus lalu antrop itu. Bahkan ada bapak ibunya, saya ini pendidikan, sudah ini. Banyak menangani kasus gegeran dalam keluarga. Subur, subur gegeran itu ternyata yang. Tidak ada, yang kandung sudah tunduk. Tidak mau bisa. Jadi, ceritanya begini. Si ibu ini kan ikut anaknya yang ragil. Rata-rata, pilih ikut anaknya yang ragil. Tapi terus, anaknya yang 23 itu, di luar kota Amriya, datar. Nah, ketika datang itu, si yang ini laporan. Aduh, mohon lu, aku ini kini rata rumah. Ini lalu, mati, mati. Mati, mati. Ngereng-ngereng. Anaknya si itu mati. Kok, anaknya itu tukul dari segala macam. Kakaknya mendengar itu marah. Adinya yang merawat ibunya di seteng. Kakaknya mati, deg-giran. Gere-gere siapa? Gere-gir. Terus. Kakaknya pergi. Kakaknya pergi, terus jalan terus sama akhirnya. Yang rumah hijau. Pergilah, mas Turinita, wopo-wopo. Jeleng-jeleng bersama. Akhirnya keluar gitu. BG bergerak-gerak. Mungkin penuh iki, nyelek-nyelek kai. Mungkin penuh kai, nyelek-nyelek ini. Karena ini diperhatikan. Itulah kaki. Nah, ini yang boleh kita perhatikan. Maka kita halang menjadi Adi Yeswa yang berguna. Adi Yeswa yang bahagia. Adi Yeswa yang bersemangat. Nah, bagaimana itu bisa menjadi? Nah, mari kita perhatikan misalnya. Ini kita yang baru wakil. Terima kasih. Terima kasih. Adi Yeswa itu memiliki daman bayan. Daman bayan itu orang. Egois. Sadar, nah. Kalau kita itu jadi asli di egois. Lagi mau foto, terus dicetak. Kalau kita mau melihat gambar cetakan foto, ya kita lihat gambarnya siapa? Itu menunjukkan bahwa gawan bayan kita itu memang cenderung memikirkan diri. Jadi itu gawan bayan-gawan bayan yang egois. Oh iya egois. Dan Tuhan Kristen juga banyak yang egois. Berdoa. Doa kita itu maunya dikabulkan atau ditolak Tuhan. Dikabulkan. Kalau dikabulkan, seneng gak? Seneng gak? Jadi itu gas dari Tuhan supaya kita semenang. Enggabulkan doa. Enggabulkan doa. Kita jadi isinya itu Tuhan harus mengabulkan doa kita supaya saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menuruti gendam. Egois. Itu raksana. Nah itu mau kuih. Bahwa emang gokoso barang. Berdoa, selain kebis, dan segala macam. Berdoa, selain kebis, dan dikabulkan. Jadi semua itu dilakukan untuk memaksa Tuhan mengabulkan doa kita. Kalau doa kita dikabulkan, kita bahas. Dan itulah ibu isu. Bahkan orang beribadah, orang beragama, itu juga egois. Ada yang mengatakan jendela berdekaan. Saudara-saudara. Semua orang yang bahagia. Semua orang yang dibekah. Makanya kalau saudara ingin diberkati, hidupmu damai, tenang, diberkati Tuhan. Maka setialah beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan ini dengan beribadah, ngapain? Supaya di hidup kita diberkati. Jadi kita beribadah untuk kepentingan siapa? Namanya apa? Orang Inggris masuk surga. Itu yang sering lagi terjadi. Maka orang yang berbicara kegelijahan. Itu memang, Cepat itu. Ngerti-ngerti, Yang ingin mengelit. 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 Terima kasih.